Oke lo semuanya, balik lagi di channel gue, Arief Raff ya Oke, setelah kemarin kita sudah bahas peranalisis buildnya si Kafka Sekarang gue bakal bahas laikon terbaik untuk si Kafka ya Ini gue ada beberapa rekomendasi ya Untuk laikon bintang 5 dan juga laikon bintang 4 gitu Yang pertama kita bakal masuk untuk laikon bintang 5 nya si Kafka Yang terbaik itu ada laikon passion is all you need Yaitu laikon bintang 5 nya Kafka Atau memang laikon signature nya dari si Kafka ya Untuk efek dari laikon ini Dia bisa meningkatkan damage pengguna ya Lalu yang kedua itu dia juga bisa meningkatkan speed pengguna Dan bisa melakukan stack sampai 3 kali ya Dan juga untuk efek yang terakhir itu Dia dapat memberikan efek shock kepada musuh Dan bisa menyebabkan lighting damage dari attack nya si Kafka Ini mana itu juga cukup bagus ya Dan memang ini signature si Kafka Berarti untuk laikon ini sangat rekomendasi Untuk karakter si Kafka itu sendiri gitu ya Oke bagaimana dengan laikon bintang 5 yang lain yang sudah ada sekarang gitu kan Contohnya ini ada laikon bintang 5 dari si Weld Yaitu in the name of the world ya Ini mana untuk efeknya itu dia bisa meningkatkan damage terhadap musuh yang terkena efek debuff Yang kedua itu dia bisa meningkatkan efek hit rate dan juga attack saat menggunakan skill gitu ya Ini mana untuk laikon ini menurut gue sih kurang rekomen ya untuk si Kafka Tapi kalau misalnya kalian gak punya laikon bintang 5 yang si Kafka Ataupun adanya laikon bintang 5 si Weld ini Ya sudah pakai aja yang ada gitu kan Daripada resort kalian tuh mubazir gitu ya Mending kalian pakai aja yang sudah kalian build ya Untuk laikon bintang 5 nya gitu Kalau misalnya kalian sudah ada yang ini ya Laikon bintang 5 si Weld ya udah pakai aja ini Tapi menurut gue untuk laikon bintang 5 si Weld ini menurut gue kurang rekomen banget ya untuk si Kafka ya Walaupun memang untuk efek pertama itu cukup bagus ya Karena dia bisa meningkatkan damage dari musuh yang terkena debuff ya Ini mana untuk kalau misalnya kalian bermain dengan Kafka itu Sudah pasti musuh itu bakal terkena debuff di OT ya Baik itu shock ataupun wind shear Kalau misalnya kalian bawa shampoo gitu kan Tapi untuk efek selanjutnya dia bisa meningkatkan efek hit rate Ini mana Kafka itu tidak terlalu butuh untuk efek hit rate Karena ya dari ultimate nya si Kafka sendiri ya Dia sudah mempunyai 100% peluang dasar ya Musuh itu bakal terkena efek shock gitu ya Di mana efek hit rate itu bakal kurang banget Kalau misalnya kalian bawa ataupun pakaiin ke si Kafka ya Kalau misalnya kalian mau pakai efek hit rate ya Cari aja di substat-substat dari reliknya si Kafka gitu Oke laikon bintang 5 selanjutnya ini ada laikonnya si Silver Wolf Yang dimana ini menurut gue cukup kurang juga Kalau misalnya kalian pakaiin si di Kafka ya Karena dia bisa meningkatkan efek hit rate ya Ini mana kalau misalnya kalian gak dapetin laikon bintang 5 si Silver Wolf Ini mana kalian sudah pasti punya si Silver Wolf ya Kalau misalnya kalian sudah punya si Silver Wolf ya Mending ini kalian kasihin aja ke Silver Wolf gitu Gak usah kalian pakaiin di Kafka gitu Ya untuk efek selanjutnya dari laikon ini meningkatkan crit rate Saat menyebabkan damage kepada musuh yang terkena 3 debuff ya Memang untuk si Kafka itu bisa juga menyebabkan debuff kepada musuh gitu kan Tapi menurut gue ini memang bagusnya itu di Silver Wolf gitu kan Lalu efek yang terakhir itu bisa menambahkan damage dari efek skill si Silver Wolf gitu ya Memang ini memang punya Silver Wolf gitu kan Dan kalau misalkan kalau sudah gacha laikon ini Berarti kan kalian sudah punya si Silver Wolf gitu kan Ini mana kalian gak usah kasihin ke Kafka gitu kan Kalian mending kasihin aja ke Silver Wolf gitu kan Laikon selanjutnya ini gue bakal rekomen laikon bintang 4 ya Salah satu yang paling rekomen ada Fair Mata ya Ini mana dia ini Ini mana untuk laikon ini bisa kalian dapetkan secara gratis juga di toko MOC ya Kalau misalkan ini dapet gratis kalian sudah pasti dapet sampai super position level 5 Ini mana untuk efek yang pertama dia bisa meningkatkan brick efek pengguna gitu ya Lalu efek yang kedua dia juga bisa meningkatkan damage pada musuh yang terkena shock dan juga windshear Yang dimana itu juga tim kom yang paling rekomen untuk si Kafka ya Antara kalian membawa si Ampo dan juga si Luka gitu kan Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung ya untuk tim kom dari si Kafka itu sendiri kalian bisa komentar di bawah Nanti gue bakal buat videonya mengenai tim kom si Kafka Dan jangan lupa untuk like-nya ya kalau misalnya bisa sampai 100 ya Dan juga jangan lupa untuk subscribe-nya gitu Ya untuk laikon ini merupakan laikon yang gue sangat rekomen untuk kalian pakein di Kafka itu sendiri ya Oke laikon bintang 4 selanjutnya yang gue rekomen ada good night and sleep well Yang dimana untuk efeknya itu dia bisa meningkatkan damage dari the buff yang terdapat di musuh Dan juga bisa di stack sampai 3 kali gitu ya Dan ini juga cukup bagus kalau misalnya kalian pasangkan di Kafka gitu kan Kalau misalnya kalian belum ada yang punya kan ini laikon yang kalian dapetkan dari gacha juga gitu kan Yang penting kalau misalnya itu kalian ambil aja fair mata yang dimana kalian bisa dapetkan secara gratis gitu Oke selanjutnya laikon bintang 4 yang kurang rekomen untuk si Kafka Salah satunya ada resolution ya Yang dimana ini gambar si Luka Dan juga untuk efeknya itu dia hanya mengurangi defense musuh gitu ya Yang dimana kalau misalnya kalian mau meningkatkan damage dari si Kafka itu sendiri Untuk laikon ini sangat kurang rekomen gitu kan Tapi kalau misalnya kalian mau menurunkan defense musuh ya untuk menghasilkan damage lebih tinggi ya Mungkin kalian bisa pasangkan ke karakter lainnya ya Salah satu contohnya di gambar ini itu si Luka itu sendiri gitu Bintang 4 selanjutnya yang kurang rekomen itu ada Eyes of the Prey Yang dimana untuk efeknya dia bisa meningkatkan efek hit rate dan juga deotip pengguna Ini dimana yang tadi gue disebutkan untuk Kafka itu sendiri sangat tidak rekomen Kalau misalnya kalian pasangkan laikon ataupun bodi dari laikon itu sendiri untuk efek hit rate Karena untuk peluang dasar dia menyebabkan doot ataupun status shock gitu ya Itu sudah sampai 100% dari skill dan ultimate nya Ini dimana berarti untuk laikon ini kurang rekomen untuk si Kafka Ini dimana untuk laikon ini rekomen seperti di gambar ya gitu kan Dan sangat rekomen untuk si sampo itu sendiri Karena sampo itu untuk peluang dasar menyebabkan doot itu masih kurang lebih 65% gitu ya Sampo juga membutuhkan efek hit rate dan laikon ini sangat cocok untuk si sampo itu sendiri Kalau misalnya kalian mau pasangin sampo di tim komekava dan menggunakan laikon ini Nah ini sangat cocok Oke selanjutnya laikon yang kalian bisa dapatkan gratis dari event sebelumnya ya Yaitu Before the Tutorial Mission Star ya Yang dimana untuk efek itu dia bisa meningkatkan efek hit rate Lalu efek yang kedua setelah menurunkan defense musuh memulihkan energi pengguna gitu ya Yang dimana untuk efeknya ini sangat ya memang sangat bagus untuk si Silver Wolf ya Karena dia juga membutuhkan efek hit rate yang tinggi Dan juga dari skillnya dia bisa menurunkan defense musuh ya Yang dimana ini gue sangat tidak rekomen kalau misalnya kalian pasangkan di kapal itu sendiri ya Mending ini kalau misalnya kalian gak punya laikon bintang 5 si Silver Wolf kalian Untuk si Wolf kalian pasangin aja ini gitu Lalu laikon bintang 4 yang terakhir ada We Will Meet Again Yang dimana ini kalian dapatkan dari kalian membeli BP ya Yang menurut gue itu sangat mahal dan sangat tidak gue rekomendasi Dan juga untuk efeknya itu sangat tidak bagus untuk Kafka ya Karena untuk efeknya itu dapat menyebabkan damage tambahan Ketika pengguna melancarkan basic attack atau skill Ya memang itu basic attack dan skill itu sangat universal dan digunakan untuk semua DPS gitu Tapi untuk laikon ini sendiri tidak gue rekomen kalau misalnya kalian pasangkan di Kafka ya Selain dia berbayar juga karena kalian membeli BP ya Yang gue tidak rekomen untuk kalian pasangkan di Kafka Oke jadi itulah dia beberapa laikon bintang 5 dan juga bintang 4 yang gue rekomendasi Untuk kalian pasangkan di Kafka itu sendiri ya Coba tuliskan komentar kalian di bawah ya Kalian menggunakan laikon yang mana untuk si Kafka Ataupun kalian gak cah laikon bintang 5 dia Atau kalian sudah membuat laikon bintang 4 Fermata itu sendiri ya Oke jadi segitu aja untuk video kali ini Thank you semua sudah mampir Sudah like sudah subscribe Sampai jumpa lagi Di video gue selanjutnya Bye bye